Terima kasih Belakangan kita dapat Apa misalnya istilah Istilah Body, Mind and Spirit Ada keseimbangan tubuh Pikiran dan soul Kita pikir jangan-jangan ini Kitab-kitab barat yang bikin Di Quran tidak ada gitu kan Siapa tau memang kandungan kesehatan ideal Semacam inilah yang memang diajarkan dalam Al-Quran Kita sungguh Tidak punya ilmu yang banyak menyangkut hal itu Quran pasti akan mengajarkan Bagaimana konsep kesehatan menurut Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama dulu kita Supaya lebih jelas kita lihat Untuk melihat konsep kesehatan Yang pertama Al-Quran dan hadis Membedakan Antara sehat dan afiat Kita dalam bahasa Indonesia berkata Sehat wal afiat Sebenarnya orang yang mengerti Bahasa Al-Quran Kata dan itu Membuktikan Bahwa yang pertama Berbeda dengan yang kedua Kalau saya berkata Si A datang dan si B Pasti A beda dengan B Kalau kita berkata sehat wal afiat Pasti sehat Beda dengan afiat Terkadang kita ini hanya mempersamakan Bahkan di kamus besar bahasa Indonesia Afiat sama dengan sehat Padahal sebenarnya tidak demikian Kita ada membaca doa-doa Misalnya Yang berkata Ya Allah Aku bermohon kepadamu Kesehatan dalam jasmani Dan afiat Dalam rohani Itu ada Atau sehatan fil jasad Wa afiatan fil jizim Nah Sekarang sehat Dan afiat Sehat itu Berfungsinya Anggota badan Sesuai Dengan tujuan Diciptakannya Anggota badan itu Dia berfungsi dengan baik Saya punya mata Dia bisa melihat dengan jelas Itu namanya matanya sehat Saya punya kaki Bisa berjalan ke pasar Itu namanya sehat Tetapi afiat Beda dengan kita Ada yang Mendefinisikan afiat Yang pertama Berfungsinya Anggota badan Sesuai dengan Tujuan Allah Menganugerahkan Anggota badan Sudah beda ini sekarang Kita ambil contoh Orang mata Sehat Dalam pengertian pertama Dia bisa baca koran Tetapi mata itu Tidak afiat Kalau Digunakan Untuk melihat Hal-hal yang terlarang Karena Agama Menginginkan Mata itu Afiat Digunakan Sesuai dengan Tujuan Allah Menciptakan Kaki Kaki Afiat Kalau dia bisa Mengantar orang Ke pasar Atau Mengantar Nonton Yang wajar Sekaligus Mengantar ke masjid Kalau dia tidak bisa Antar ke masjid Dia tidak bisa Antar ke majlis Taklim Tidak afiat Dia punya Itu satu Pengertian Afiat Yang kedua Begini Afiat Kita biasa baca Di dalam doa-doa Nabi Allahumma inna nas'alukal afwah Wal-afiat Afiat itu Adalah Perlindungan Allah Perlindungan Allah Kepada hambanya Sehingga terhindar dari bencana dan tipu daya Terhindar dari bencana dan tipu daya Bencana ini Ada dua macam Ada bencana di dunia Ada bencana di akhirat Orang tidak afiat Kalau Dia tidak terhindar dari bencana Atau tipu daya orang lain Bencana ini Bisa akibat Ulah yang bersangkutan Bisa juga Akibat orang lain Saya setir mobil Benar-benar bagus Terus ada orang lain yang salah Saya ketabrak Itu bencana Allahumma inna nas'alukal afiyat Terhindar dari bencana Saya tertipu oleh orang lain Itu adalah bencana Itu orang tidak mendapat Afiyat Manusia Kita juga lihat ini di dalam pengajaran Nabi Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina Wasayyi'ati Wasayyi'ati a'malina Buruk Nah terhindar dari ini Itu namanya afiyat Jadi beda sehat dan afiyat Afiyat Bisa berkaitan dengan jasmani Tetapi juga berkaitan dengan rohani Berkaitan dengan fikiran Sekarang itu-itu yang dimaksud sehat wal afiyat Atau itu kesehatan dalam tinjauan agama Nanti kita lihat lebih jauh tentang keseimbangan tadi Antara pikiran, hati, dan fisik Tapi kalau pengertian secara fisiknya Secara organ Ketika dia berfungsi sebagaimana tujuan diciptakannya Maka dinyatakan sehat Ada korelasi enggak Pak Kures Antara tadi bencana dan tertipu tadi Dengan penyalahgunaan organ-organ Oh iya jelas Kalau bencana itu tidak sekarang atau di dunia Pasti bencana itu di akhir Anda gunakan kaki anda sehat Kaki pergi ke ban Tapi sampai di sana mau merampok Boleh jadi enggak ditangkap dia Boleh jadi dia berfoya-foya dengan hasilnya Tapi bencana-nya di akhirat Ini menarik nih Jadi kalau kita menggunakan Semua organ-organ fisik kita berkaitan dengan kesehatan Maka bisakah penggunaan itu kita kelompokkan Menjadi kegiatan yang mengarah pada ketakwaan Ya jelas itu juga Karena kita kalau menggunakannya sesuai dengan tuntunan agama Pasti yang dihasilkannya adalah takwa dalam arti terhindar dari bencana Terhindar dari bencana Berarti kalau seseorang sakit Andilnya itu bisa jadi lebih besar Andilnya bisa jadi lebih besar Betul Di sisi lain Bisa jadi Bisa jadi Penyakit yang dideritanya itu adalah hukuman Tuhan terhadapnya Bagaimana kita membedakan Andil kita di satu sisi dan hukuman Allah di sisi yang lain Lakukanlah introspeksi Anda akan tahu Bahwa sebenarnya saya mestinya tidak begini Saya dapat ini Ini hukuman Tuhan Itu dalam salah satu hadis dikatakan Bahwa demam itu Adalah cemeti Tuhan Bagi orang yang melanggar Cemeti Jadi Memang ketika setiap orang dalam keadaan sakit Seperti ditarik untuk merenung diri Betul Ditarik Dan biasanya secara otomatis Orang yang memiliki Walau sedikit kesadaran Itu waktu dia sakit Dia ingat Tuhan Itu katanya salah satu Makna keluhan Orang berkata Ah Waktu sakit Itu sebenarnya secara tidak sadar Dia memanggil Allah Ah Ah Baik Kita akan dari lebih jauh ya Tadi Pak Kudai sudah menyinggungkan tentang Bagaimana pikiran Bagaimana fisik Dan bagaimana hati Apakah Ketiga-tiganya ini merupakan Satu kesatuan Seperti Yang selama ini Sudah mulai diistilahkan oleh orang Jangan-jangan Memang sejak lama Quran sudah memberitakan Hanya saja kita belum menggalinya lebih dalam Tetaplah bersama kami Di taman syurga Tamannya orang-orang Bagaimana kita nggak ada tampget Tetaplah bersama Tetaplah bersama Bagaimana kita mere entrance Tetaplah bersama Teman syurga bersama Bagaimana kitaدم Titik Sampai Bagaimana kita Kaman Kaman Mö Kaman Mö Sampai